Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Jaya kemarin pada Senin 19 Desember, ahli digital forensik Adi Setia mengungkap ada grup WhatsApp baru bernama Durantiga. Grup tersebut dibuat pada tiga hari setelah Brigadir Jaya tewas ditembak di rumah Dinas Verdi Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan. Menurutnya grup WA baru itu dibuat oleh mantan Ajudan Sambo yakni Bribka Riki Rizal. Namun dalam grup WhatsApp tersebut, kata Adi ada yang aneh. Sebab ia melihat ada nama kontak Tuhan Yesus di dalam grup Durantiga tersebut. Grup ini diduga terkait dengan kematian Brigadir Jaya. Adi mebeberkan nama-nama akun anggota grup WA Durantiga. Kata dia, grup itu berisi para Judan Verdi Sambo, mulai dari Richard Eliezer atau Barada E Riki Rizal, Deden Miftah Kulhad dan ART Damianus Labakobam alias Damson. Adi menjelaskan data para pemilik akun WhatsApp Group itu didapatkan pihaknya dari ponsel Barada E yang sudah dijadikan barang bukti. Terkait hal itu, pengacara Riki Rizal yakni Zena Dinda Defaga Bukasuara. Ia mengaku sudah menanyakan soal kontak bernama Tuhan Yesus itu ke kliennya. Namun katanya Riki Rizal mengaku tidak ingat soal hal tersebut. Zena Dinda mengatakan akun itu diduga kuat, merupakan sekuriti rumah pribadi Ferdi Sambo bernama Alphonsius Dualarang. Akan tetapi, kata Dinda, kliennya dalam hal ide Riki Rizal belum sepenuhnya yakin kalau akun tersebut milik Alphonsius. Tanya itu, Dinda juga memastikan kalau grup WhatsApp dengan nama Durantiga itu sejatinya sudah ada sejak Brigadir J masih hidup. Namun kata dia, seluruh anggotanya keluar dari grup saat Brigadir J meninggal dunia. Alhasil Riki Rizal berinisiatif untuk membuat kembali grup WhatsApp itu untuk keperluan koordinasi antarajudan dan asisten rumah tangga dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurutnya, sejatinya grup WhatsApp itu memang dikhususkan untuk parajudan dan asisten rumah tangga untuk berkoordinasi. Secara garis besar, pembahasan di grup yang terdapat anggota dengan nama Tuhan Yesus tersebut hanya berisikan percakapan soal keperluan rumah dan aktivitas parajudan hingga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tanya itu dalam grup yang dibuat oleh Riki Rizal itu ada yang bernama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!